Aktivitas manufaktur Indonesia melandai pada April 2024. Data Purchasing Managers Index atau PMI yang dirilis SNP Global menunjukkan aktivitas manufaktur lebih rendah dibandingkan bulan lalu. PMI manufaktur Indonesia turun ke angka 52,9 pada April 2024. Indeks ini lebih rendah dibandingkan Maret 2024, yakni 54,2. Dengan demikian, PMI manufaktur Indonesia sudah berada dalam fase ekspansif selama 32 bulan terakhir. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara, di bawah itu artinya kontraksi. PMI manufaktur melandai sejalan dengan melemahnya produksi dan permintaan baru. Namun, perusahaan tetap meningkatkan aktivitas pembelian dan menumpuk pasokan sebagai antisipasi naiknya permintaan beberapa bulan ke depan. Kendati masih ekspansif, tetapi PMI manufaktur April mencatat sejumlah kekhawatiran. Salah satunya adalah penjualan ekspor yang turun selama 2 bulan beruntun. Kondisi ini membuat perusahaan mengurangi tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja ini adalah yang pertama sejak Oktober 2023. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia pada bulan April melandai. Secara bulanan, inflasi April tercatat 0,25 persen, lebih rendah dibanding bulan lalu 0,52 persen. Demikian juga secara tahunan, inflasi April di level 3 persen, lebih rendah dari periode yang sama pada tahun lalu 3,05 persen. Peltek Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti menjelaskan, Inflasi April yang bertepatan dengan momen lebaran memang lebih rendah dibanding pada bulan sebelumnya yang bertepatan dengan awal Ramadan. Selain itu, juga lebih rendah dibandingkan dengan periode lebaran di 3 tahun sebelumnya. Ini terjadi karena komponen harga bergejolak pada April mengalami deflasi setelah sebelumnya mengalami tekanan inflasi selama 7 bulan berturut-turut. Sementara itu, penyumbang utama inflasi dari transportasi adalah tarif angkutan udara dengan andil 0,06 persen, tarif angkutan antarkota dengan andil 0,03 persen, dan tarif kereta api dengan andil 0,01 persen. Badan usaha penyedia bahan bakar minyak kompak melakukan penyesuaian harga produk BBM-nya di seluruh SPBU di Indonesia per 1 Mei 2024. Di antara yang menaikkan produk BBM-nya adalah Shell Indonesia, BPAKR, dan Vivo Energy Indonesia. Tak tanggung-tanggung sejumlah badan usaha menaikannya hingga 1.000 rupiah per liternya. Terkecuali Pertamina selaku BUMN, Pertamina melalui Pertamina Patraniaga menahan harga produk BBM, khususnya BBM non-subsidi atau disebut juga jenis bahan bakar umum JBU. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, menyampaikan meski harga minyak dunia merangkak naik dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, pihaknya tidak menaikkan harga BBM non-subsidi. Irto mengatakan, keputusan tidak mengubah harga BBM dalam upaya Pertamina mendukung pemerintah menjaga stabilitas perekonomian. Era suku bunga tinggi masih menghantui. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed kembali menahan suku bunga acuan di level 5,25 hingga 5,5 persen. Ini menjadi kebijakan The Fed untuk ke-6 kalinya secara beruntun. The Fed menegaskan tidak akan ada kenaikan suku bunga pada tahun ini. Namun, mereka juga mengatakan belum ada kemajuan berarti dalam penurunan inflasi, sehingga akan menunggu lebih banyak data pendukung sebelum memangkas suku bunga acuan. Gubernur The Fed, Jerome Powell, mengatakan pemangkasan suku bunga tidak layak dilakukan selama mereka belum yakin jika inflasi bergerak ke arah 2 persen. Dan data yang ada saat ini belum membuat mereka yakin untuk memangkas suku bunga. Beberapa restoran cepat saji di dunia mengalami penurunan konsumen. Starbucks mengumumkan penurunan mengejutkan dalam penjualan toko yang sama untuk kuartal terakhirnya, menyebabkan sahamnya turun 17 persen pada Rabu. Pizza Hut dan KFC juga melaporkan menyusutnya penjualan di toko yang sama. Bahkan McDonald's mengatakan mereka telah mengadopsi mentalitas berjuang di jalanan untuk tetap bersaing dalam mendapatkan pengunjung. Selama berbulan-bulan, para ekonom memang telah memperkirakan bahwa konsumen akan mengurangi pengeluaran mereka. Ini dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan harga dan suku bunga. Namun perlu waktu beberapa saat bagi jaringan restoran cepat saji untuk menyadari bahwa penjualan mereka benar-benar menyusut. Dalam beberapa kuartal, sudah ada peringatan kepada investor bahwa konsumen berpendapatan rendah melemah. Dan konsumen lain mulai beralih kepada pilihan yang lebih murah. Di sisi lain, ada faktor lain yang membuat penjualan restoran cepat saji tersebut terjun. Ini terjadi setelah munculnya seruan boykot perusahaan-perusahaan yang terlihat terlibat dan mendukung pasukan pertahanan Israel dalam perang yang terjadi di Gaza sejak Oktober 2023. Boykot sendiri banyak dilakukan oleh negara-negara dengan masyarakat mayoritas muslim. Mereka melakukan aksi boykot tersebut untuk menghentikan serangan Israel ke warga Palestina di Gaza. Mereka melakukan aksi boykot tersebut. Mereka melakukan aksi boykot tersebut untuk menghentikan serangan Israel ke warga Palestina di Gaza. Terima kasih.